Pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan sebanyak 1.927 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ke pemerintah pusat, namun hingga kini belum ada beberapa jumlah kuota P3K yang disetujui. Pemerintah Provinsi Jambi telah mengajukan sebanyak 1.927 kota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ke pemerintah pusat. Sejak diusulkan pada awal tahun 2023 kemarin, hingga kini belum ada jawaban dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Reformasi dan Birokrasi. Terkait hal itu, Pemprov Jambi masih menunggu beberapa kuota penerimaan P3K yang disetujui oleh pemerintah pusat. Nantinya pemerintah pusat akan berkirim surat ke pemerintah daerah terkait berapa kuota penerimaan yang akan dibuka. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, Henry Zal, menyebutkan bahwa untuk formasi yang diajukan tersebut diantaranya, 1.700 untuk tenaga guru, 200 formasi untuk tenaga kesehatan, dan 27 formasi untuk tenaga teknis. Pemerintah Provinsi Jambi itu mengusulkan sebanyak 1.927 tenaga P3K untuk kota Provinsi Jambi. Terdiri dari 1.700 itu dari tenaga guru, 200 tenaga kesehatan, dan 27 itu merupakan tenaga teknis lainnya. Dan sampai dengan saat ini, kita masih menunggu formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PNRB, kemudian kita telah tindaklanjuti berikutnya. Lebih lanjut, Henry Zal mengatakan pihaknya juga belum mengetahui secara pasti kapan pemerintah pusat akan memberikan jawaban. Saat ini, Pemprov Jambi hanya menunggu jawaban beberapa kuota P3K yang akan disepakati. Rian Chen Chen, Jek TV melaporkan.